Oke selamat siang para setelur Youtube Nah kebetulan di siang hari ini Saya lagi mampir nih Di rumah salah satu warga serandakan Nah ini kebetulan kan saya lagi liburan Dari Cianjur pulang ke kampung halaman Di serandaan Serandaan itu kecamatan Di kabupaten Bantul, Yogyakarta Nah ini kebetulan orang Bantul asli Ini asli, asli Bantul Riz ini Asli keplak, keplak Bantul Asli keturunan Riz Asli Bantul Orang tua asli sini Orang tua Bantul, Ibu Bokobo Masih satu keturunan berarti kan Pak Manto ini asli Bantul Nah mungkin ini salah satu Aduh kok terang banget Nah beliau ini salah satu budayawan lah disini Ahli budaya sama seniman sini Kemarin habis bikin karya seni Sineprak Sineprak ini kenapa? Sinematografi Sinematografi Ketoprak Ketoprak itu kan Seni tradisi Seni tradisi Nah ini Kita angkat jadi sinema Oke Jadi kalau Bantul ini sendiri Saya ingin tahu sejarahnya Bantul itu Sejarahnya gimana? Bantul itu berdiri Ini 20 Juli 20 Juli Ini 1831 1831 Setelah Pangeran Diponegoro tertangkap Oh jadi setelah Pangeran Diponegoro tertangkap Bentuklah Kadipaten Bantul Terus Bupati pertama ini apa? Bupati pertama ketika kami bersama teman-teman mengesit sampai ke makamnya di daerah Siti Mulungan Itu di sana tertulis KRT Mangun Negoro Mangun Negoro Mangun Negoro Itu masih keluarga Sri Sultan atau memang orang keluar? Dalam Apa Tutur Jadi Jadi Sumber-sumber tutur itu Di Beliok itu Di Misalkan Orang Nayopo Nayopo itu Apa ya? Orang yang berdiri Tangkap Tapi Kraton Tapi bukan keluarga Kraton Tidak ada informasi jelasnya Tidak ada informasi jelasnya Tapi ada informasi sedikit itu Masih Menantu Menantu Dari HP yang beberapa itu Masih family lah ya Dari Garwoselir lah Jadi Teman-teman Ternyata Bantul itu Didirikan sekitar tahun 1800an Review lagi Setelah Pangeran Diponegoro Ketangkap Dan kalau tidak salah Diasingkan ke ujung pandang ya Pangeran Diponegoro Dibentuklah Kadipaten Bantul Dengan Bupatinya Pertama kali Mangkun Negoro Mangkun Negoro Kalau Mangkun Negoro Beda lagi ya Jadi kalau sampai sekarang ini Sudah Bupati keberapa ini Ratusan berarti Jadi dulu Sistem pemilihannya gimana Kalau Bupati jaman kerajaan dulu Ditunjuk ya Beberapa buku yang kami baca Itu HB5 HB5 itu Masih kental sekali Dengan kepemerintahan Belanda Karena pada waktu itu Masih dalam penjajian VOC Oke Sehingga Semua ketentuan dan ketetapan Kerajaan itu Harus dengan Keperseduluan dari VOC Oke Sehingga Saya Saya Pikir Soalnya Mangkun Negoro itu Ada juga orang Belanda Orang-orang Belanda Atau kakinangan Belanda Oh Mangkun Negoro itu Tapi Mereka lebih berpihak Kepada masyarakat yang ada di Jogja Jadi Berdiri dua kali Kalau sekarang Nganu ya apa Ya titipan lah Titipan Itu sejarahnya ya Dan Dan Bantul sendiri kan Dalam biografinya Dari Dari Sebelah Timur Misalnya Dari Limok kiri Sampai Ke Barat Daerah Meglin Kemungkinan belum ada Belum ada Kewilayan Iya Masih ke Barat Karena Kemungkinan itu Memang Menyokong Kebutuhan Pangan Karena Untuk padi Dan sebagainya Itu daerah Daerah Selatan Jogjakarta Itu memang Terahnya kan Lain kan Kalau Selatan Jogjakarta Sama yang kota Gede sendiri Kan beda Oh beda Tapi juga Keturunan juga Jadi Jadi Keturunan Ini kan Majapahit Itu kan Kalau disini Kewilayan itu Kewilayan itu Nanti berubah Setelah Setelah Terjadinya Sebelumnya Mataram 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 Tapi Setau saya Kalau masyarakat Bantul ini Memang Terahnya beda Mereka udah ada Sebelum Mataram Ada Jadi Bantul yang sebelah Barat Sebelum Mentau Dibuka Dibuka Sebagai Bantul Yang rajanya Kepala padukuwanya Raden Wonoboyo Mangir Wonoboyo Ketika pangeran Megasari Putra dari Browijaya Berlari Atau melarikan diri Ke arah Lembu Amisani Kemudian Dia menepi Ke daerah Mangir Jadi memang Punya sejarah Berbeda kan Termasuk Desa lebih tua Daripada Mataram Mataram Ini sejarah Sedikit banyak Sejarah tentang Kota Bantul Jadi Bantul Itu Lebih banyak Wilayah Dekat Pantai Selatan Ya Sebenarnya Kalau Bicara itu Mangir Mangir Itu Misalnya Ke arah Sampai Merapi Mangir Kuasanya Mangir Ini Tualan Ada Tamu Oke Teman Saya Mau Beli Kacamata Saya Beli Kacamata Oke Nanti Teman Teman Kita Lanjutin Lagi Sejarah Bantul Seri Satu Nanti Kalau Ada Waktu Kita Ini Lagi Yuk Yai 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 Yai